masuk ke contoh soal untuk meningkatkan volume penjualan toko disini memberikan potongan yang menarik kepada pembeli untuk melakukan pembelian dalam jumlah banyak nah pada hari pertama bulan Juni udah tua kali bukunya nih pembeli toko tersebut adalah sebanyak sebagai berikut ditunjukkan pada tabel 432 kita lihatlah dulu manalah tabel 432 kita lihat di atas ini 431 nah inilah jadi di ini ada 6 orang pembelinya satu si remon satu si melan gunarto dan sebagainya nah kita lihat ke enam orang ini inilah harga barang yang dibeli mereka nah volumenya juga ada disini si remon harganya 250 volumenya 300 si melan sekian dan seterusnya nah setelah kita lihat disini jika dihitung nah ini dia dihitungnya dengan menggunakan persumahan rata-rata hitung maka rata-rata harga jual nah kalau dia rata-rata ditanya berapakah rata-rata harga jual tentunya yang kita lihat adalah harganya saja ya kan nah kita total lah ini macam mana caranya ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini dapatlah katakan totalnya ini adalah X maka rata-ratanya dibagi E6 nah itulah kalau rata-rata harga jual yang ditanya nah sekarang kita lihat lagi apa serupanya yang ditanya supaya rata-rata tertimbang nah sekarang kita lihat nilai penjualan siapa lagi dimasuk ada lagi yang masuk ini nampaknya atau yang keluar Sri Wahyuni Raised Yorhaen apa maksudnya apa yang mau kota Sri Wahyuni apanya Sri Wahyuni apa itu Sri Wahyuni pertanyaanmu Sri Wahyuni maaf Pak kepencet tadi oh kukira kalau ada mau bertanya nah kita lihat lagi ya jadi di toko tersebut dia ingin melihat total penjualan tentunya kalau dia total penjualan harga dikali volume dapatlah nilai penjualan ini juga dikali ini dapat ini ini kali ini dapatnya ini itulah yang terjadi sekarang apalagi rupanya nah disitu sering disebut dengan bobot jadi nah perhitungan kalau dia kita lihat ya dalam menghitung harga rata-rata dalam kasus ini harus diperhitungkan faktor lainnya yaitu volume penjualan yang fungsinya sebagai timbangan atau bobot nah kita lihat lagi ya disini sekarang kita lihat perhitungan total nilai penjualan dari enam orang pembeli inilah dia rata-rata tadi ini rata-rata diperoleh belanja si remon belanja si melan gunarto nining doyok boni ditambahkan dapat X dibagi A6 nah rata-rata ini semua dapatlah sekian yang ini tentunya rata-rata itu dikali lagi kepenjualan dapatlah ini jadi ini rata-rata belanja per orang udah paham lah kalian itu ya tak usah pening-pening saya yakin kalian mengerti itu pelan-pelan saja jadi katanya untuk menghitung rata-rata dalam kasus seperti ini harus digunakan rata-rata tertimbang atau rata-rata berbobot dirumuskan seperti berikut nah jadi kita lihat apanya ceritanya disini dikatakan XB Xbar B rata-rata tertimbang atau berbobot dia merupakan sigma dari bobot B kali X datanya bagi dengan sigma bobot begitu katanya nah dari contoh di atas dapat kita ketahui bobot dikali X itu 474 betulkah kita cek dulu betul atau tidak ini dia bobot dikali X totalnya nah ini dia ingat ya bobot dikali X nya bukan rata-rata X ya ini nilainya ini bobot dikali X paham lah kalian itu nah macam mana lagi katanya dibagi dengan sigma bobotnya sigma bobot artinya kan total dari bobot inilah 300 800 1050 tambah ini tambah ini tambah ini dapat lah dia 2100 nah ini dia dapat lah maka kita lihat ini kan dapat ini bagi ini dapatnya ini 2100 itu total yang tadi macam mana cocok kamu rasa semuanya ada yang mau kalian tanya wewak labu macam mana cocok kamu rasa kita ada yang menjawab wah yang tidurnya kalian ini semua kayaknya cuman ada yang orang ini enggak enggak ngerti apa enggak pak dengar pak dengarnya gelen tapi bising kali suara gelen terong betul kalian tak tak ada yang lihat disini nampaknya yang aku terangkan tadi kan nampak nampaknya oke kita lanjut itulah tadi rata-rata berbobot nah ini ada contoh seorang mahasiswa kayak kau lah ini ada 6 mata kuliah inilah mata kuliahnya SKS nya nah ini nilainya ini tentunya dia mau mencari apa rupanya total IP nya IP itu artinya indeks prestasi nah kemudian SKS M4 kalau B nilainya dikonversikan jadi 3 A itu M4 C2 A M4 nah dikalilah ini dapat ini ini kali ini dapat ini ini kali ini dapat ini dan kemudian ditotallah dia ya kan kita lihat bagaimana IP anak ini indeks prestasinya indeks prestasi kita lihat X dikali mobot X dikali mobot dibagi dengan mobot tentunya ini kita mobotkan ke bawah ini sama dengan E16 X X nya berapa X nya ini ini kita tambahkan 8 10 12 12 14 16 16 berarti tadi rumusnya itu kita ketahui X dikali B dikali lagi B nah berarti kan E16 X E16 kita kali E6 X A6 2 11 1 E6 X 1 E6 7 1 X E6 E6 1 X 1 kita tambahkan 2 7 tambah E6 13 tambah 1 232 bah 232 dibagi E16 juga bah macam mananya oh salah kita terong juga ini bah kok ini yang kita kalikan Allah Allah silap silap anak mudanya yang dikali tentunya ini kan sudah dikali ya kan ini saja X dikali B totalnya ini kan ada sigma di sini rumusnya itu berarti ini tambah ini tambah ini ini kita coba tambah tambahkan 8 tambah 12 20 20 ini 8 oh gini saja bisa cepat ini kita kerjakan kita hapus dulu ini 8 berarti 1 2 3 3 kali 8 2 4 2 4 tambah 6 belas berarti 2 tambah 1 3 6 tambah 4 10 40 40 tambah 2 belas 52 betul lah ya jadi ini totalnya 52 berarti ra IP anak tersebut adalah 52 dibagi E16 SKS dapatlah IP 3,25 nah jadi itu kalau rata-rata tertimbang sekarang kita coba dulu rata-rata geometrik seseorang harus menghitung rata-rata pertumbuhan dari suatu kualitas rata-rata geometrik disebut juga dengan rata-rata ukur nah jadi sharing orang juga memilang rata-rata ukur ya weh kita lihat di sini perkembangan harga perlembar saham PT intipersana selama seminggu terakhir bulan Juni adalah sebagai berikut jadi karena dia rata-rata pertumbuhan atau rata-rata ukur inilah harga saham ecek-ecek hari Senin selasa seterusnya 9.900 ini seterusnya inilah harga saham selama seminggu nah kita disuruh hitung hitunglah rata-rata pertumbuhan nah berarti kita hitung rata-rata geometris nah kita lihat disini tentunya kita ambil dulu rasio rasio itu kita lihat 10.100 dibak masuk kemari ini masuk jadi pembagi berdapatlah 1,02 ini masuk kemari ini masuk kemari ini masuk kemari yang di atas jadi pembagi jadi ingat saja semua yang di atas menjadi pembagi yang di bawah yang dibagi pertamanya kosong ini kan kosong ini ini bagi ini udah ya paham kalian itu ya oke kita lihat lagi siapa pula yang buji oh adik bergabung lagi Rizky Apriyad aduh 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 nah kita lihat disini nah rasio pertumbuhannya udah kita hitung tadi ini semua kita total lah dapat kita lah berapa total katakanlah X udah baru dibagi berapa dibagi 5 kenapa bukan E6 karena kalau dia rata-rata pertumbuhan atau geometris kalian lihat disini ini kosong berarti kan dihitung ini 1 2 3 4 5 pertama itu dia kosong berarti dibaginya dengan 5 bukan E6 ya udah paham kalian itu kalau enggak paham ya sudah lah baru dibagi 5 dapat lah rata-rata aja 1 0 2 nah pembuktiannya dikalikan saja masing-masing dengan itu dapatlah seperti nilai awalnya ya jadi bisa juga kata aja gini ternyata hasilnya berbeda kata kawadi ini ini kan berbeda kita lihat rata-rata geometrik dirumuskan dengan akar dari akar n dari x1 kali x2 kali x3 seheterusnya contohnya tadi nilai x itu adalah rasio ya x ini adalah rasio dikalikan rasio-rasio aja baru akar 5 macam mana pula mencarinya kalau manual tanpa kalkulator ya bisa juga kalau cari itu contoh ya kita bikin mencari jadi kalkulator kita buka cal calculator cal ini kita lihat 1,0202 0,0202 siapa lagi deh yang kebunyi-bunyi ini siapa ada yang bertanya tak tak ada pakai kalkulator ya kan kita bikin disini katakanlah tadi jumlahnya ini dikali semua sama dengan berapa jadi kita lihat disini 1,0202 ini kali dicoba kita kalikan 1,0202 eh 1,0202 1,1,0202 kali ada kali disini kali 1,0202 1,0203 kali 1,0203 3 kali 1,0203 1,0203 7 kali 1,0203 Sama dengan Nah segitulah Baru kita hitung Akar 5 aja Akar 5 macam mana ini Coba kita bikin disini Ini akar biasa Tentunya kita view centipik Kita geser dulu Eh hilang pula tadi Alah alah Capek kali ya kan Tentunya yang ini kita pilih ya Akar 5 Katakanlah tadi jumlahnya 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Akar 5 Ini kita pencet Akar 5 Sama dengan Nah kayak gitu ya Lihat ini Kalau di laptop kalian Rubah dulu menjadi centipik Kalkulator ya Nah sekarang kita lihat lagi Dapatlah dia pemula tanda Maka harga saham sekian Atau bisa juga dia memakai lock Lock X1 Lock X2 Dan seterusnya Dibagi dengan N Dapatlah Ini Hitung anti-lock Nah Sudah Sampai disini dulu Ada yang mau keleta Wih Gimana Ada yang mau keleta Wih Cepat aja Ada yang mau keleta Hidupkan semua kameranya Hidupkan kamera aja Supaya dipoto dulu Siapa ketua kelas kelan Wih Coba hidupkan kamera semua aja Supaya ada bukti kita sudah belajar Hidupkan kamera